Intro Jadi saya melihat bahwa aksi tuntutan kerjauan PT. Pripot di atas Saya kira itu haknya mereka yang mereka menuntut untuk bagaimana tuntutan-tuntutan mereka itu dikabulkan Dari tuntutan mereka ini, saya melihat bahwa hal yang paling harus diperhatikan mereka adalah Insentif COVID itu, karena seberapa besar sih untuk Pripot memberikan insentif dalam bentuk uang Mereka bisa dapat tanggulangi selama ini kan mereka COVID dan mereka taruhan juga Taruhan nyawa untuk tetap mereka bekerja selama ini Jadi saya kira untuk insentif ini harus dibayar kepada kerjauan Karena saya melihat juga semua hampir rata-rata perusahaan-perusahaan ini mereka membayar itu Dana COVID-nya, dana insentif COVID Kemudian berhubung dengan SDO Kalau memang kita melihat yang sudah positif COVID itu tidak terlalu banyak atau sudah kurang Berarti kembalikan normal SDO-nya dibuka Tidak perlu ada batasi Karena kasihan mereka ini sudah 6 bulan lamanya mereka ada di atas terkurung Terima kasih sudah menonton!